Salam malam, malam ini kita melaksanakan patroli seperti biasa, siap apabila ada hal-hal mencurigakan yang di belakang selalu konsentrasi, siap backup ini depan. Mengawali kegiatan malam hari ini, berdua mulai. Kegiatan patroli yang kami lakukan untuk memantau sekaligus mencegah kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan keteritian masyarakat di wilayah hukum Pores Metro Jakarta Utara. Kami mengawali patroli dengan merespon pengaduan masyarakat terkait adanya juru parkir liar atau biasa disebut paugah yang masih ditemukan di beberapa titik di Jakarta Utara. Saat melakukan kegiatan tersebut dan terlihat dari kejauhan ada patroli polisi, biasanya mereka segera melarikan diri karena mereka sendiri merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Udah, udah, gak usah kemana-mana. Udah, situ aja, situ aja, udah. Kami menemui satu juru parkir liar atau paugah. Lagi ngapain di sini? Markir. Hah? Markir. Markir. Kamu gak ada kerjaan? Kerja. Kerja apa? Kamu kerja kok, masih markir aja. Masih posongan. 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 Padahal dia sudah memiliki pekerjaan tetap, tetap saja dia melakukan parkir liar atau menjadi seorang paugah. Emang di sana gak cukup beji-nya? Iya. Cukup, tapi? Cukup, tapi? Buat nyari wang rokok saya nyari banget. Buat nyari wang rokok? Iya. Ya kalau cukup, ngapain sih nyari-nyari gini lagi sih? Iya. Hah? Kamu kalau udah enak kerja di sana? Iya. Ngapain? Kamu kalau minta uang gak dikasih, gimana? Gak maksa. Gak maksa? Iya, kalau ada yang kita gak maksa. Gak maksa. Malam-malam nanti bisa stop supir. Mau bawa sajem gak? Gak. Hah? Bawa sajem gak? Gak. 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 Saya cek ya? Gak. Kalau ada? Gak. 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 Kalau lagi rame begini mereka gak dapet yaudah. Masrah. Kalau udah agak malem. Maksa. Di beberapa titik kami temukan masih ada jurup akhirliar yang membantu supir truk dalam memutar balik atau berbelok. Untuk pendataan dan pembinaan akhirnya mereka kita bawa ke markas Polaris Metro Jakarta Utara. Kemudian di saat patroli tim kami menerima pengaduan dari masyarakat tentang suatu kegaduhan. Dan dicurigai bahwa ada praktek perjudian di situ. Kemudian kami langsung meluncur ke lokasi untuk menindaklanjuti dari laporan masyarakat tersebut. Kasih 2 Juga banding di situ di쁨. Jika banding di situ, tangan ketahui. Tidak. Ini mereka lewat. Gak. Yang mana ini lupa. Duduk. 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 Tangannya di atas dulu. Tangannya di atas semua. Tangannya di kaitin di atas. Di kaitin di kaitin. Dikaitin di kaitin. Dikaitin di atas. Dikaitin tangannya semua, bu Rokoknya dibuang dulu Ini petugas ini Dikaitin, dikaitin tangannya semua Jangan ada yang lepas Ini lagi ngapain? Bu, lagi ngapain? Ternyata kegaduhan tersebut tidak hanya berasal dari praktik perjudian Tetapi warung ini juga menjadi tempat hiburan Pemeriksaan pun kami lakukan sesuai dengan prosedur Tidak hanya pria, tetapi ada juga wanita yang terlibat dalam kegiatan ini Bapak yang saya tanya, boleh nggak? Nggak boleh? Boleh nggak, Bu? Main judi? Nggak boleh? Pak, boleh nggak, Pak? Nggak, Pak Boleh atau nggak? Nggak boleh Jadi Bapak salah ya semua ya Bapak punya KTP nggak semua? Nggak, nggak, Bapak Punya? Punya KTP, keluarin Ibu punya nggak KTP? Keluarin Sekarang yang perempuan Ke sana Biar digeloda dulu sama polawan Ternyata lokasi yang kami datangi adalah suatu warung yang berbatasan dengan lintasan kereta abi Ibu, kenapa jam segini? Masih kan di ruang, berkatan dari priu Ya kenapa ga tidur aja gitu loh, udah kalem Masih kan di ruang Enggak, enggak Enggak Karena udah sering disini Enggak, tapi kita bangsi Masih kan ya? Iya Aduh ya Allah Pas kita ngeliat lagi Biasa nggak ngeliat Sumpah Bu, saya memang gak ikut main Pak Cumi Sudah sininya Bu Dilihat Tolong Bu, saya mau ikut main Nama saya Pak, ini dia ambil Bu Praktik perjudian ini memang terlihat seperti main-main Tetapi hal tersebut dapat memberikan efek negatif Baik itu kepada para pemainnya Maupun juga untuk masyarakat sekitar yang merasa resah dan terganggu dengan kegiatan ini Ini apa kandang ya? Kandang Ini warung Ini area parkir apa? Area parkir apa? Barusan tim Tiger menerima pengaduan dari masyarakat Bahwa di belakang warung ada orang ribut-ribut Sepertinya sedang bermain judi Ternyata benar Di belakang warung ada sekelompok orang yang sedang bermain judi Tersebut meresahkan masyarakat yang ada disini Praktik perjudian secara tegas dilarang oleh pemerintah Sebagaimana diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hufun Pidana Praktik perjudian juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama Oleh karena itu tim Tiger berusaha menegakkan peraturan yang berlaku dengan menindak pelaku-pelaku tersebut Orang-orang tersebut dan barang bukti perjudian kami bawa ke Polres Metro Jakarta Terima kasih telah menonton! selamat menikmati